Intro Reino Barak Agui Syahrini bukan pelakor dan beberkan masalahnya dengan Luna Maya Sudah melanggar prinsip hidup saya Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Reino Barak bantah bahwa istrinya Syahrini perusahaan hubungan saat masih berpacaran dengan Luna Maya Reino Barak menjelaskan jika ia putus dengan Luna beberapa bulan sebelum bertemu dengan Syahrini Reino pun mengungkap alasan mengapa menyudai hubungan asmaranya dengan Luna Maya Menurut Reino Barak, Luna Maya sudah melanggar prinsip hidupnya yang berkaitan dengan masalah hukum Itu masalah pribadi, melanggar prinsip hidup saya saja Menurut saya tidak bijaksana dan itu melanggar hukum sih Saya tidak ingin dibawa-bawa ke masalah seperti itu Apalagi kalau sudah dengan hukum, ujar Reino Barak dikutip dari Heart Story Namun jawaban Reino tak cukup membungkam itu dengan bahwa Syahrini menjadi pelakor Dalam sebuah video yang beredar, Reino Barak ditanya oleh seseorang sebagai pembawa acara Bagaimana reaksinya saat sang istri disebut pelakor Nampak santai Reino menegaskan isu itu mengada-ngada Banyak haters ya, menurut saya itu halu ya, mengada-ngada Karena tidak pernah ada cerita seperti itu, kata Reino Barak Ia juga menjelaskan jika Syahrini tak pernah jadi teman Luna Maya Bahkan saat masih menjadi kekasih, ia hanya tahu Luna bertemu Syahrini Sekitar 3 kali dalam setahun Saya menjalani hubungan dengan mantan Luna Maya beberapa tahun Saya tidak pernah mendengar nama istri saya Di pertemanannya mantan saya Setahu saya bukan sahabat, terus makan temannya dari mana? Reino Barak balik bertanya Reino Barak balik bertanya Syahrini saat menganjang main-menganjang Itu kan kekuan Pemikahan penggara dan Syahrini secara mendadak di Jepang Sempat menimbulkan kontroversi Menyadari mereka dengan sosok publik fitur tanah air Tak heran jika membuat kehidupan pribadinya Terus disorot Namun keduanya nampak pemilik tak ambil pusing dengan hantaman wujatan Dan bagian bertubi-tubi yang selalu menghampiri Tiga tahun mengaruhi rumah tangga bersama Syahrini dan Reino tempatnya selalu memperlihatkan kebahagiaan Meskipun keluarga kecilnya belum ditaruniai kehadiran momolan Selalu memperlihatkan kemesraan satu sama lain Momen perayaan ulang tahun pernikahan yang sangat romantis Beberapa waktu lalu kembali disorot Depan pada momen itu juga Syahrini merilis lagu terbarunya Yang berjudul Seumur Hidup Yang merupakan lagu ciptaan dari Malik Uzo Melansir dari tayangan kanal Youtube Berpinses Syahrini yang diunggah beberapa waktu lalu Ijaz Sabana Club Syahrini Tampak membagikan BTS dari pembuatan video clip itu Dalam video clip tersebut tampak muncul aksi romantis adegan intim Bermesra-mesraan dirancang dengan seorang pria Tentu saja pria yang bermesra dengan Syahrini di sepanjang video clip itu Adalah suaminya sendiri Reino Namun wujudnya sang suami justru tak tahu menaruh ciptaan tamat adegan mesra itu Buna keperluan video clip Aku mau tanya gimana perasaannya kemarin jadi model video clip aku Yang adalah punya itu Tanya Syahrini dengan nada berjangan Apa model itu tak tipuan ucap Reino Yang langsung memancing pelak tawa dari Ijaz Syahrini sengaja berbohong kepada suaminya Untuk diam-diam bisa menekam adegan untuk video clip tersebut Dan saat menekam wanita di usia 41 tahun itu Sengaja tak memutar lagu barunya Agar sang suami tak curiga Meskipun sempat menaruh curiga Reino pun akhirnya baru menyadari hal tersebut saat video clip lagu itu Sudah selesai Ya pas jadi barunya Ujar Reino Barat Katanya kan bilang tolong support istri Ya udah support aja tambahnya Ditinggal teman sosialita Barok Syahrini yang sering pinjam tas branded di kuliti RIP kegelamoran Sempat akrab dengan Syahrini Nina Kaginda kini tak lagi akrab Usai sang penyanyi Dipersunting oleh konglomerat Reino Barat Baru-baru ini terlihat Nina Kaginda Tengah berkumpul bersama salah seorang rekan sosialita Yang sama-sama seorang pengusaha Nina terlihat mejeng bersama dengan rekannya Dan memperlihatkan sebuah super care mewah Netizen lantas membandingkan dengan kehidupan Syahrini Yang sampai saat ini Hanya membagikan foto-fotonya di pinggir jalan seorang diri Perbedaan mencolok ini lantas langsung jadi perbincangan netizen Melihat hal berkebalikan tersebut Publik langsung ramai berikan beragam komentar nyinyir Untuk Syahrini Netizen menduga jika persahabatan Syahrini Dengan rekan-rekan sosial lain retak Semua publik figur dan orang-orang sosialita tajir lainnya Pasti paham kali Sepak terjangnya Om Matini sindang layak Mungkin kalau dia udah show off diketawain kali ya Hidupmu gak seindah omongan Komentar netizen Nina sama SK ngeledek ya Tini pasti panas membara Karena cuma bisa pamer makanan traktiran orang Sahut yang lain Cuma mau pesan sama Mbak Nin dan CSK Hati-hati kalau nyetir takut ada buddha lagi geret koper Dan foto-foto di pinggir jalan Takut keserempet ya kan Sindir netizen R.I.P. kegelamuran itu ditinggal Semua orang yang pernah pinjemin di atas baju, sepatu, dan lain-lain Imbuh yang lain Jangan kawal beli supercar Kawal dia beli rumah sendiri Dan bikin konten home tour aja Sahut yang lain Terima kasih telah menonton